Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Gubernur John Bel Edwards mengatakan bahwa rumah sakit yang mengalami kerusakan tidak terlalu parah, serta tidak kehilangan semua daya kritis. Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat juga menyatakan bahwa badai ida yang terjadi adalah bencana besar yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Untuk itu, pemerintah federal menetapkan status darurat bencana untuk wilayah Louisiana dan Mississippi. Biden juga memperingatkan akan butuh waktu berminggu-minggu untuk memulihkan aliran listrik ke ratusan ribuan rumah. Karena itu pihaknya memerintahkan untuk memberikan bantuan federal dalam upaya membantu pemulihan. Bantuan dapat mencakup hibah untuk perumahan sementara dan perbaikan rumah, pinjaman rumah untuk menutupi kerugian properti yang tidak diasuransikan, dan program lain untuk membantu individu dan pemilik bisnis pulih dari dampak bencana. Nasab diketahui sebelum terjadi badai, Louisiana diterpah hujan lebat yang terus-menerus. Meskipun warga sudah diimbau untuk meninggalkan lokasi, namun sebagian warga terpaksa tetap bertahan dengan alasan tidak mampu membayar sewa kamar hotel. Selain itu, dikutip dari National Hurricane Center bahwa badai ida juga diperkirakan akan berlanjut dan kemungkinan menerpa daratan di atas Louisiana Tenggara. Selain itu, prediksi lainnya, badai ida kemungkinan menyasar pedalaman daerah Louisiana akan menyebabkan banjir di sebagian lembah seperti Mississippi, lembah Tennessee, lembah Ohio atas, dan beberapa daerah Atlantik hingga Rabu mendatang. Nah sob, itulah tadi peristiwa badai ida yang menghantam beberapa wilayah di Amerika. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!